Sampai jumpa di video selanjutnya Diketahui, sisa pembagian suku banyak fx kurangi gx oleh x pangkat 2 tambah x min 2 adalah x Sisa pembagian fx tambah gx oleh x pangkat 2 dikurangi 3x tambah 2 adalah x plus 1 Maka, sisa pembagian fx pangkat 2 tambah gx pangkat 2 oleh x min 1 adalah Yang ditanyakan adalah sisa pembagian fx pangkat 2 tambah gx pangkat 2 oleh x min 1 Ini berkaitan dengan teorema sisa Menurut teorema sisa, jika px dibagi x min a, maka sisa sama dengan p a Sehingga, jika kita misalkan bentuk ini sebagai px-nya dan nilai a sama dengan 1 Maka, sisa sama dengan p1 atau f1 pangkat 2 tambah g1 pangkat 2 Tugas kita sekarang adalah mencari nilai dari f1 dan g1 Pada soal diketahui, sisa pembagian suku banyak fx dikurangi gx oleh x pangkat 2 tambah x min 2 adalah x Perhatikan bahwa pembagi pederajat 2 Sehingga kita harus menggunakan teorema sisa yang diperluas Jika px dibagi x min a dikali x min b bersisa mx tambah n Maka, p a sama dengan am tambah n dan p b sama dengan bm tambah n Yang menjadi px di sini adalah fx min gx Kita namakan saja sebagai ki x, karena px tadi sudah dipakai sebelumnya Dan pembagi di sini bisa difaktorkan menjadi x tambah 2 dikali x kurang 1 Perhatikan faktor kedua adalah x kurang 1 Dari teorema sisa tadi, diperoleh ki 1 yang merupakan f1 dikurangi g1 sama dengan 1 Karena fungsi sisanya adalah x Dari informasi berikutnya, sisa pembagian suku banyak fx tambah gx oleh x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 adalah x tambah 1 Yang menjadi px di sini adalah fx tambah gx, kita namakan saja rx Dan pembagi bisa difaktorkan menjadi x kurang 2 dikali x kurang 1 Perhatikan juga faktor keduanya, yaitu x kurang 1 Dari teorema sisa tadi, diperoleh r1 yang merupakan f1 tambah g1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 Karena fungsi sisanya adalah x tambah 1 Untuk mencari nilai f1, kita lakukan eliminasi g1 dengan menjumlahkan kedua persamaan tersebut Diperoleh 2 kali f1 sama dengan 3, sehingga f1 sama dengan 3 per 2 Dengan mensubstitusikan nilai f1 ke persamaan ki 1, diperoleh g1 sama dengan setengah Kita substitusikan nilai f1 dan g1 yang kita peroleh ke p1, sehingga p1 sama dengan 5 per 2 Jadi, sisa pembagian yang ditanyakan adalah 5 per 2, oke? Jawaban untuk soal nomor 6 adalah A Cukup mudah bukan? Salam Yes I Can dari rumah belajar Daniel